Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat post pada WordPress kita. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan instalasi ya, jadi teman-teman yang belum menginstal bisa cek dulu di video sebelumnya. Nah, untuk masuk ke halaman WordPress kita, kita klik saja blog dari mensajer.com Nah, maka akan tampil halaman web kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian admin dengan cara klik slash wp-min-admin. Nah, ini adalah tampilan admin dari WordPress kita, tabis mensajer ini. Oke, nah selanjutnya kita rencananya akan melakukan instalasi admin, maksud saya menambah post. Nah, maka jika teman-teman ingin menambah post, maka klik saja post di sini. Kita syarat post di sini, lalu klik admin. Oke, maka akan tampil, tampilkan seperti ini. Nah, ini titel ya, jadi ini adalah judul postnya, kita bisa masukkan saja misalnya. Postingan per, atau selamat datang di helmini blog. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan post di sini. Ini adalah post yang pertama. Selamat datang di helmini blog. Selamat dari kunjung ya. Oke, nah, di postingan sendiri ini ada berbagai macam ya. Tipe-tipe blog yang bisa kita pakai. Kita browse dulu. Nah, ini ada beberapa contoh elemen, yaitu yang pertama, paragraph. Nah, di paragraph ini seperti text biasa ya. Lalu untuk heading, heading ini seperti judul atau bab ya misalnya. Ini kita ubah menjadi beberapa bug, maka kita bisa menambahkan heading-nya di sini. Nah, heading juga bisa diakses melalui ini ya. Nah, ini bisa kita klik formatnya misalnya heading, bab pertama, bab kedua, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita coba browse lagi ya. Nah, ini ada juga list. List ini seperti contohnya. Nah, ini list ya. Seperti ini. Jadi, akan menjadi ini. Satu, dua, tiga. Nah, ini kita bisa pilih ya. Bisa order, unordered, maksudnya berupa bentuk titik seperti ini, atau bisa juga seperti angka seperti ini. Nah, ini sesuai keinginan aja, teman-teman. Lalu selanjutnya kita browse lagi ya. Lalu ada juga pre-formatted. Jadi, ini tanpa format. Lalu kita juga bisa menambahkan quote. Misalnya, kita mengutip sebuah wawancara, kita bisa juga klik quote di sini. Ada juga tabel. Ini mudah banget ya, bikin tabel. Ini tinggal klik aja berapa row dan kolomnya, lalu klik. Nah, ini mungkin, nah ini udah tampil tabel seperti ini ya. Sangat mudah, seperti bermain word ya. Oke. Kita hapus aja di bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ya. Elemen yang lain. Nah, ini bisa juga image ya. Jadi, kita juga bisa menambahkan image di sini. Bisa juga menambahkan audio, media, text, file, cover, dan lain sebagainya. Nah, untuk design juga bisa. Kita juga bisa menambahkan button ya. Ini adalah button. Seperti ini. Bisa kita pilih outline-nya atau fill. Nah, kalau fill nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sesuai dengan teman-teman aja. Nah, ini kita juga bisa men-setting kira-kira button ini akan kemana dengan cara ini. Misalnya, google.com. Nah, ini bisa juga kesini. Oke. Ini kita tidak butuh. Kita delete dulu. Lanjut. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan beberapa button yang lain ya. Seperti ini, kolom, grup, separator, page freak, more spacer, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan custom HTML jika diperlukan. Selain itu, kita juga bisa meng-embed beberapa media-media. Seperti contohnya YouTube, tweet, tweet orang gitu ya. Kita juga bisa masukkan ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa explore sendiri. Cukup banyak ya. Oh ya. Lalu selanjutnya yang cukup penting ya. Adalah menambahkan kategori. Jadi, disini kita juga bisa menambahkan kategori dengan cara menambahkan add new kategori disini. Misalnya, ini saya kasih kategori cuak-cuak. Oke. Maka, kita sudah bisa mengelompokkan postingan dengan kategori cuak-cuak. Jika ingin berada di kategori yang lain, teman-teman tinggal nambahkan aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Jika sudah ya, ini kita juga bisa atur public, private, atau mungkin kita ingin kasih password juga bisa. Lalu, ini post formatnya juga bisa kita pilih. Nah, untuk waktu publish-nya, kita bisa atur kira-kira kita akan tampilkan post kita kapan ya. Bisa sore, bisa malam gitu ya. Terserah teman-teman. Kita bisa ubah tanggalnya disini. Kalau teman-teman ingin langsung di-publish, maka langsung aja pilih yang immediately. Ya sudah, langsung aja kita klik publish. Oke, ini sudah selesai. Kita juga bisa langsung klik view post untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah postingannya ya. Kita bisa lihat, ini adalah judulnya. Lalu ini adalah headingnya. Lalu ini adalah paragrafnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk post sendiri ya. Jadi, post sendiri adalah sebuah elemen yang tampil secara urut ya. Dari yang terakhir kita update. Maka otomatis akan berada di paling atas. Nah, nanti jika ada postingan baru, maka akan berada di atasnya dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk tutorial membuat post pada WordPress. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.